bahan untuk membuat oseng pare yaitu bawang merah bawang putih yang udah dipotong tipis lalu cabai hijau atau cabai merah bawang bombay ebi kering atau rese juga gunakan gula pasir garam secukupnya sesuai selera dan ini aku menggunakan teri yang udah aku rebus supaya lunak atau yang suka digoreng boleh digoreng kalau saya lebih suka aku rebus terlebih dahulu dan ini pare yang sudah aku hilangkan rasa pahitnya nanti proses penghilangan rasa pahit ada di video selanjutnya tambahkan juga air setengah gelas nah ini untuk proses cara untuk menghilangkan pahitnya pare yaitu kita tambahkan garam sedikit lalu remas-remas pare hingga keluar airnya dan kalau sudah keluar airnya baru kita cuci bersih dengan air mengalir panaskan wajan dan kasih dengan minyak sedikit saja untuk menggongso bumbu pertama gongso terlebih dahulu yaitu bawang merah hingga layu dan harum masukkan bawang putihnya gongso kembali hingga harum dan masukkan semua yaitu cabe dan juga bawang bombay tambahkan air setengah gelas setelah mendidih masukkan pare dan juga teri masukkan garam dan gula pasir tambahkan juga rese ebi kering ya lalu masa hingga semuanya matang ini hasil daripada oseng pare dan teri selamat mencoba di rumah jangan lupa untuk subscribe like dan dan komen bye bye terima kasih